Kios Telawur Waya di Kompleks Wisata Benteng Muraya merupakan satu dari sedikit penjual kostum adat yang ada di Minahasa. Kios yang dikelola Meine Solambela bersama suami berawal dari sanggar yang didirikan komunitas pegiat budaya Minahasa di Tondano pada 2014 silam. Salah satu fokus kegiatan sanggar ini adalah melestarikan kesenian tari perang suku Minahasa yaitu tari kabasaran. Karena tidak memiliki anggaran memadai, mereka secara swadaya berinisiatif membuat kostum kabasaran secara otodidak. Lambat laun kostum adat buatan sanggar diminati banyak kalangan. Melihat peluang ini, akhirnya secara perlahan dimulailah usaha pembuatan kostum kabasaran. Salah satu kesulitan membuat kostum adat ini adalah bahan baku. Selain kulit kayu, bahan yang kini sulit ditemukan adalah kain tunun Pampele Minahasa yang sudah tidak diproduksi. Sedangkan untuk aksesoris tengkorek binatang telah menggunakan replika berbahan fiber. Kostum adat kawasaran dijual dengan harga bervariasi, mulai dari 1 juta hingga 8 juta rupiah. Di sini ada yang harga patent, karena kalau torang sih lebih... Harga terendah dan tertinggi lah. Harga terendah, 1 juta up, 1 juta ke atas. 1 juta, 8 juta ke bawah. Itu 8 juta ke bawah itu sudah full. Full, jadi ada yang rupa di muka itu yang memang soal ada DP, Kepala Babirusa, dia sebanyak DP aksesoris. Dalam jalan 1 bulan mulai berapa yang ngaku? Tidak tentu Pak, kalau untuk baju begini tidak tentu. Kalau DP rame? Kalau DP rame, tidak tentu juga. Soalnya kan banyak teman-teman juga yang... Kadang-kadang 1 bulan itu sama sekali tidak ada. 2 bulan cuma ada 1. Tapi kadang-kadang 1 bulan itu orang boleh produksi 10-20 pasang. Tak hanya diminati di daerah, kostum adat karya tolor wayah juga laku terjual hingga ke luar negeri, mulai dari negara Eropa hingga Amerika Serikat. Sebagian besar kostum adat ini digunakan untuk pemetasan tarikawasaran, namun ada juga yang membelinya hanya sekedar koleksi. Selain meraup keuntungan, usaha kostum adat ini juga berkontribusi dalam melestarikan budaya minasa. Yang kolonda Kompas TV Minasa, Sulawesi Utara